ini, tapi mengamanahi saya untuk memandu kegiatan ini. Seperti yang diawali pada pertemuan kemarin, substansi atau intinya dari kegiatan kita memang sih berorientasi produk. Ya, minimal setiap program studi ada semacam satu representasi, jadi satu mata kuliah yang oleh Pak Wes dikemukakan adalah berbasis blended. Ya, pemahaman sederhana kita adalah bagaimana RPS nanti pada implikasi pada kegiatan perkuliahan itu mengkombinasikan dengan daring seperti itu. Terdahulu di eranya Prof. Ilsa juga, Pak Wes sudah memberikan wawasan, penguatan, di mana RPS-RPS itu kita bisa combine dengan aneka sumber belajar. Nah, ada istilah mulung, istilahnya kan, ada learning by design, ada learning by utilization. Jadi, pemanfaatan semua yang ada di Ustadz Gogol dan Tante Yaho itu kita bisa create menjadi bahan perkuliahan. Mungkin selama ini secara, saya yakin sudah dilakukan oleh teman-teman, tapi secara tertulis boleh jadi perlu kita lakukan seperti itu. perlu kita rencanakan. Nah, secara konsep sudah disampaikan oleh Pak Wes, tinggal sekarang kita bisa menampilkan apa yang kita pahami, nanti Pak Wes akan memberikan semacam feedback apa yang se-yogianya perlu kita lakukan. Di akhir tadi, seperti yang saya katakan, harapannya setiap program studi memiliki, ya, syukur-syukur semua mata kuliah, tapi target dari Ibu Direktur minim-minimum, satu saja, ada satu mata kuliah yang betul-betul bagus untuk jadi RPS daring. Nanti September kita bisa upload seperti itu. Mungkin dari situ, dan saya mendengar, dan saya sudah kami terima dari Ibu Gelar yang teknis, bahwa yang masuk baru satu nih RPS-nya Pak Wes, dari Ibu Elindra. Tapi tidak apa-apa, nanti dari Ibu Elindra bisa berimbas kepada yang lain-lain, sehingga ada semacam sukses story lah dari Ibu Elindra, ini yang perlu kita lakukan seperti itu. Nah, begitu saja mungkin untuk selanjutnya, apakah Ibu Elindra lantung presentasi atau Pak Wes bisa memberikan opening statement, maka, oh Wes, yang saya hormati Pak Dr. Wes, Hai Ruman, maka dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Memang untuk melaksanakan ini butuh ekstra giroh ini, ekstra giroh itu artinya meluangkan waktu di depan komputer untuk mencari sesuatu dan menuliskannya di komputer. Saya yakin kalau sudah duduk sebentar saja 5 menit, setelah itu tidak terasa pasti sampai maghrib gitu. Ternyata sudah maghrib gitu, kalau mulainya jam 5.30 gitu. Ya, kira-kira begitu. Saya coba inikan dulu, sebenarnya Pak Prof ini sebenarnya kan langkah yang harus kita lakukan sebenarnya sederhana begitu Bapak dan Ibu sekalian untuk menyiapkan ini nanti seperti ini. Jadi dari RPS yang sudah dibuat, yang OBE tadi, outcome based education yang dibuat oleh kita, kita tinggal pecah pokok bahasan menjadi sub dan learning point gitu aja sebenarnya. Kenapa harus kita pecah jadi sub pokok bahasan dan setiap sub pokok bahasan menjadi learning point supaya memenuhi prinsip-prinsip menyiapkan bahan belajar mandiri gitu ya. Karena belajar bahan mandiri itu lebih granular, lebih cangking, lebih poin-poin, dan lebih tuntas setiap poinnya itu akan lebih memenuhi requirement untuk dianggap sebagai bahan belajar mandiri. Oleh karena itu, setiap learning point nanti akan diwakili oleh lebih dari satu learning object. Learning object-nya ini boleh mulung, boleh buat sendiri, boleh dibuat oleh kampus. Nah, untuk jangka waktu ke depan, satu atau tiga, mungkin kita lebih dulukan untuk yang mulung dan buat sendiri. Kemudian setelah itu, kita siapkan bahan discussion forum. Minimal satu inisiasi discussion forum setiap satu pokok bahasan. Kemudian kita siapkan bahan tugas, minimal satu bahan tugas untuk kita siapkan untuk satu pokok bahasan. Setelah itu, tuangkan dalam format RPS yang sudah kemarin saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya ingin tunjukkan ulang RPS-nya, Prof. RPS-nya ini, maaf, yang ini Bapak dan Ibu sekalian, tinggal dituangkan seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, hasil dari saya kemarin, Bapak-Ibu, adalah satu pokok bahasan, judulnya adalah memfasilitasi interaksi pembelajaran daring. Maka, saya pecah menjadi beberapa learning point untuk satu sub-pokok bahasan ini, Bapak-Ibu sekalian. Pertama adalah konsep dan prinsip community of inquiry. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi kehadiran sosial. Yang ketiga memfasilitasi kehadiran kognitif. Yang keempat, memfasilitasi kehadiran pembelajaran. Nah, empat learning point ini sudah mewakili capaian pembelajaran, di mana capaiannya adalah misalnya, mahasiswa dapat merancang upaya memfasilitasi interaksi pembelajaran daring. Kira-kira seperti itu capaian pembelajarannya. Sehingga, Bapak-Ibu sekalian, untuk sub-pokok bahasan ini, saya akan nyari di internet konsep dan prinsip community of inquiry. Saya mulung, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mulung. Ketemulah beberapa video. Yang pertama adalah understanding the community of inquiry. Dari YouTube. Saya ambil URL-nya. Kemudian yang kedua adalah community of inquiry in summary. Kemudian yang ketiga ada powerpoint saya, konsep dan prinsip COI. Itu kita pakai. Kemudian yang kedua, untuk memfasilitasi kehadiran sosial, saya cari lagi di internet. Dapatlah lima tip how to boost social presence. Setelah, tentu saja dari internet itu, setelah saya memilih dan memilah dari sekian banyak, saya pilih cuma satu. Untuk yang ini. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk yang memfasilitasi kehadiran sosial, saya ketemu juga. How to facilitate cognitive presence. Ini dapat. Kemudian kehadiran pembelajaran, saya di sini dapat juga. Teaching presence. Nah, gitu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi, dalam membuat RPS ini, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sudah punya pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dan learning point, setiap learning point itu kita jadikan sebagai keyword untuk kita nyari internet. Ya Bapak-Ibu sekalian ya. Makanya kemarin proses yang saya lakukan adalah seperti ini Bapak-Ibu sekalian ya. Saya punya konsep dan prinsip community of inquiry. Maka, Bapak-Ibu sekalian, saya pergi ke internet. Saya pergi ke internet. Ke internet, mana internet ya ini. Saya pergi ke internet. Kemudian saya buka, apa namanya, saya buka YouTube Bapak dan Ibu sekalian. Untuk mencari video dulu ya Bapak-Ibu, saya cari YouTube. Nah, dari YouTube itu saya cari keyword dengan community of inquiry. Nah, jadikan gitu ya. Facilitating misalnya, setting online learning with community of inquiry principle. Nah, dari sini ketemulah banyak sekali penjelasan tentang community of inquiry, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, saya berharap, kita berharap untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang 0 rupiah, menyiapkan mata kuliah yang 0 rupiah, itu kita rajin-rajin seperti yang saya lakukan ini. Dari sini ketemulah sekian banyak. Nah, dari sekian banyak itu, saya pilih satu atau dua yang berbicara tentang community of inquiry, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadilah ketemu, Bapak-Ibu sekalian. Jadilah ketemu, dan saya tuangkan ke... Saya duduk di situ. Saya duduk di sini. Oke, ini siapa yang lagi berantem tempat duduk di sini? Agak mengganggu. Nah, gitu ya. Jadi, seperti itu yang saya lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang saya ingin coba kita lihat yang punya ibu... Ibu siapa? Ibu... Ibu siapa, Tika? Tika. Kita lihat Ibu... Ibu Elindra. Ibu Elindra, iya. Mau nggak Ibu Elindra? Silahkan. Baik, Pak Wes, izin. Nah, ini sebetulnya RPS Blanket yang dibuat ini adalah produk tahun yang lalu, Pak Wes. Ya, silahkan, Bu Elindra. Karena kalau semalam nggak mungkin bisa jadi, gitu. Ya, karena ini workshop, saya berupaya. Gimana caranya ya? Karena kan saya ingin juga dievaluasi RPS yang kami bikin dulu. Dulu, Pak Wes juga yang berikan wawasan buat kami menyusun ini. Lalu, dan dibantu juga oleh Bu Evelyn dan tim. Pada saat itu memang di, apa namanya, dinikah di hotel Santika waktu itu sehingga produk masing-masing harus menghasilkan RPS Blanket ini. Nah, saya itu belum tahu apakah sudah benar atau tidak RPS yang saya buat. Ini mungkin kesempatan juga untuk dievaluasi RPS yang sudah disusun. Saya yakin teman-teman seperti yang hadir pada waktu penyusunan RPS, sudah punya RPS Blanket ini sebetulnya, gitu. Tapi nggak apa-apa, saya coba juga, Pak Wes. Kebetulan ini RPS yang saya buat adalah mata kuliah kawasan penelitian PAUD yang ada di program studi dokter PAUD. Dan pengampunya sebetulnya adalah Prof. Sumantri dan saya, gitu. Nah, RPS-nya ini sudah disusun waktu itu, terutama Prof. Sumantri. Saya mencoba masukkan ke dalam RPS Blanket Learning, gitu. Nah, di sini, di RPS ini, kami mencantumkan yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK, ya Pak? Nah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini, di sini untuk kawasan penelitian PAUD ini merupakan melalui pembelajaran ini, para mahasiswa program dokter diharapkan mampu menemukenali dan menganalisis hubungan masing-masing tema, topik, variable berdasarkan hasil riset dari artikel jurnal dan prosedur serta buku-buku dalam perspektif penyelesaian permasalahan pendidikan anak usia ini di Indonesia. Nah, ini capaian pembelajarannya, kemudian ada beberapa sub-pokok bahasan yang sempat ditulis di sini, baru tiga sub-pokok bahasan, yang pertama adalah terminologi dari kawasan penelitian PAUD, kemudian learning point-nya ada dua, pengertian kawasan penelitian PAUD dan ruang lingkup penelitian PAUD, gitu. Nah, dari sini di strategi pembelajaran asinkronus ini, kita kan sebutnya asinkronus ya kemarin ya Pak Wes ya, yaitu aset digitalnya di sini berupa slide mengenai ruang lingkup kawasan penelitian PAUD, Nah, di sini kami juga menampilkan tautan materi, hasil mulung nih Pak Wes, mulung dari internet, gitu. Nah, ini dicantumkan link internet, link dari materinya, dan dari melihat materi yang ada di internet ini, kita ada kuis di sini, dan juga ada diskusi online mengenai ruang lingkup kawasan penelitian PAUD yang bisa didiskusikan terkait dengan materi yang ada di sini. Ini baru salah satu contoh link-nya ya Pak Wes, mungkin link-nya banyak Pak Wes yang bisa, gitu. Nah, terus saya tadi malam, kemarin Pak Wes menyampaikan, tolong pastikan link itu betul-betul jangan sampai salah, gitu ya. Semalam saya sempat cek, gitu, ngulang lagi, ini link-nya ternyata ya sesuai dengan yang learning point-nya yang sudah disusun, gitu. Nah, jadi semalam saya cuma nanya memastikan aja link ini apakah benar atau sudah salah atau benar, gitu. Nah, ini untuk learning point yang pertama. Yang kedua, ruang lingkup penelitian PAUD, ini termasuk juga dari terminologi penelitian. kawasan penelitian. Yang berikutnya ada landasan penelitian PAUD, di sini adalah landasan filosofi, landasan sosial, budaya, landasan psikologi, perkembangan, dan landasan teknologi. Nah, selain mengenai landasan penelitian PAUD ini, kita ambil juga tautan materinya dari yang ada di internet. Nah, ini mulung semua nih Pak Wes, hasil mulung semua dulu nih, belum punya create sendiri, gitu. Nah, ini salah satu contoh dari tautan materi yang kami ambil, gitu, yang berkaitan dengan subpoko bahasa landasan penelitian PAUD, gitu. Terus, ini juga menjadi bahan diskusi mengenai landasan penelitian PAUD. Kemudian yang berikutnya adalah isu penelitian PAUD, juga kita, materinya kita ambil dari internet juga, dan ini menjadi analisis. Nah, memang di mata kuliah penelitian kawasan penelitian PAUD ini adalah memberikan kepada mahasiswa kawasan tentang penelitian yang terkait dengan PAUD, di dunia itu tentang apa saja sih yang sudah dilakukan, gitu. Nah, sehingga topik atau isu-isu itulah yang akan nanti menjadi dasar mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penyusuan disertasi mereka, gitu. Nah, ini baru tiga, apa namanya, RPS blended ini. Nah, demikian Pak Wes, mohon masukannya hadap contoh ini. Saya yakin ini jauh dari, apa namanya, kesempurnaan pasti, tapi paling tidak saya kemarin menangkap dari Pak Wes. Yang penting, pokok bahasannya, apa, kemudian bentuknya, apakah ini menjadi diskusi, bahan diskusi, atau apa, kemudian materi, atau ini bisa dibuat sendiri, atau kita bisa mululah dari internet. Itu yang saya tangkap kemarin, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elindra. Pertama, beri aplaus untuk Ibu Elindra. Kedua, Bapak-Ibu sekalian, sudah menerapkan format yang sudah tak siapkan. Kenapa harus pakai format yang sudah disiapkan? Supaya nanti memudahkan untuk menaikannya ke learning management system. Supaya nanti mudah ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon Ibu Elindra di-stop sharing, nanti saya akan sharing sebentar. Saya buka yang Ibu Elindra dari tempat saya. Nah, ini dia yang punya Ibu Elindra ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian di sini, Ibu Elindra sudah punya, katakanlah, satu supoko bahasan di sini. Ini ada dua learning point. Kalau ada dua learning point, berarti minimal nanti diwakili oleh, minimal diwakili oleh dua learning object. Learning object yang sudah disiapkan oleh Ibu Elindra adalah satu slide presentasi. Ada ya Ibu Elindra slide presentasinya? Ada, betul. Kemudian yang kedua adalah tautan materi. Nah, tentang ini. Nah, ini terlalu sedikit kalau hanya slide presentasi dan tautan materi. Setelah saya baca, Ibu Elindra, tautan materi ini belum menggambarkan tentang ruang lingkup penelitian PAUD secara spesifik. Tapi, mahasiswa harus nyari lagi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, saran saya, Ibu Elindra, sebelum masuk ke link tautan yang tersesk ini, berbasis teks, kita cari dulu di YouTube. Nah, caranya seperti ini, Ibu Elindra. Oke, saya tunjukkan Bapak-Ibu sekalian, kita buka, kita carinya di YouTube, Bapak-Ibu sekalian. Kita cari di sini. Nah, di sini Ibu Elindra kan key point-nya itu adalah trend and issue, atau trend of research, misalnya, gitu ya. On Early Childhood Education Program, gitu ya. Nah, ini, jadi di sini nanti akan ketemu banyak. Nah, ya. Jadi, Early Childhood Education, the research, misalnya. Nah, Ibu Elindra, misalnya, ketemu yang ini. Ini kayaknya menarik nih, coba dibuka gitu kan, gitu ya. Iya, iya, betul. Nah, Ibu Elindra buka, kemudian ditonton. Sebentar saja lah kita ini. Nah. Dibaca sampai selesai, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, oke. Katakanlah ini selesai, di-close, di-stop oleh Bu Elindra. Ini nggak cocok, misalnya. Saya nggak tahu cocok apa, nggak gitu ya. Kayaknya nggak cocok gitu, atau apa, gitu kan. Kemudian, kita cari lagi di sini, gitu ya. Ada apa lagi, gitu ya. The latest early childhood trend, gitu ya. Ini bisa kita pakai, gitu, dan lain sebagainya. Top five trend ini nggak cocok, gitu ya. Nah, lain sebagainya. Ini kita nyari-nyari loh, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Sampai ketemu yang terkait dengan. Kalau tidak ketemu, kita ganti lagi tentang, apa namanya, ininya, gitu ya. Keyword-nya, ya. Keyword-nya, gitu. Misalnya, early childhood education program, early childhood education studies, misalnya, ya. Atau scope of studies. Jadi banyak sekali nanti akan kita, apa namanya, kita cari di sini, Bapak. Nah, ini misalnya ini. Kita ada banyak, gitu ya. Studies kurang-kurang spesifik, gitu ya. Research, gitu ya. Misalnya, kita cari-cari terus, gitu. Nah, di sini baru nanti ketemu. Nah, silahkan kalau misalnya ketemu, gitu. Misalnya yang ini. Ini kayaknya muncul terus, gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Udah ketemu. Sudah, Ibu Elindra tinggal. Ini kopi nih yang di atas ini. Nah, kopi saja dulu. Dapat satu, gitu ya. Oke. Kemudian kita cari lagi. Ibu Elindra cari lagi di internet. Di sini. Tidak di YouTube, ya. Tidak ditutup. Trend and Issues, gitu ya. Nah, Trend and Issues on Early Childhood Education Research. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa misalnya jurnal, gitu. Tambahkan ya, supaya lebih enak, gitu ya. Nanti akan ketemu, gitu ya. Nah, di sini. Trend and Issues Review of Studies Related to. Nah, ini dapat satu, gitu kan, gitu ya. Kemudian yang ini, Trend in Early Childhood Education Practice and Professional. Dapatlah dua. Itu udah ketemu, Bapak-Ibu. Ini nol rupiah loh, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, ini yang nanti yang akan dipakai, ketimbang, ketimbang, yang udah Ibu buat yang kemarin itu adalah ini doang. Yang Ibu Elindra kan yang kemarin ini, Ibu. Ini terlalu luas dan nanti mahasiswa tuh bingung, ini ngapain dengan ini, gitu ya. Nah, disitulah fungsinya loh, Bapak dan Ibu sekalian. Katakanlah ini sudah ketemu, ini, kemudian ada Trend and Issues. Nah, dari Trend and Issues inilah, Bapak-Ibu sekalian. Misalnya, Ibu Elinda ambil dua, nih ya. Yang ini dan ini. Maka Ibu Elinda akan buka ini. Satu dibuka, kemudian yang ini dibuka. Oke, dapatlah. Nah, di sini, ini sudah ada, Bapak dan Ibu sekalian. Ini di Research Gate kebetulan, ya. Oke, di Research Gate. Nah, Bapak-Ibu sekalian tidak usah download ini. Jadi, Research Gate-nya saja untuk yang di-copy oleh Bu Elinda. Tidak usah, apa namanya, ininya. Nah, lihat dulu, kalau memang Research Gate-nya ini boleh di-download, itu Bapak-Ibu sekalian, ya silahkan di-download. Tapi yang ini kan enggak, request full text. Nah, berarti kan ini tertutup. Nah, kalau sudah tertutup begini, ini ketika kita melakukan, apa namanya, melakukan kurasi, berarti ini enggak bisa kita pakai. Ya, Bapak-Ibu ini enggak bisa kita pakai, enggak dapat apa-apa. Dari sini juga enggak kelihatan. Coba kita lihat yang ini, Bapak-Ibu sekalian. Trends in early childhood. Nah, ini bisa downloadable. Nah, kalau ini berarti bisa kita pakai. Nah, di sini dari abstrak saja mungkin kita lihat, nih. Ada berapa trend, trend in the integration of digital technology, gitu kan. Nah, ini penting sekali untuk yang sekalang. The role of digital technology in early childhood education, dan lain sebagainya. Di sini kita baru sedikit nemunya, oleh karena itu harus kita download. Nah, ketika di-download, kalau yang seperti ini, Bapak-Ibu sekalian boleh di-download. Karena orangnya sudah membolehkan, gitu ya. Nah, ini kita download, Bapak dan Ibu sekalian. Download, kita save, sudah dapat satu. Nah, ini berarti Ibu Erlinda sudah dapat satu video, satu jurnal terkait dengan trend and issue. Nanti Ibu Erlinda cari lagi. Jadi, kan misalnya yang lebih enak cari lagi, misalnya dengan keyword yang berbeda. Jadi, misalnya research map, gitu ya. For early childhood education, gitu ya. Jadi, pemetaan penelitian mapping concept in early childhood, Nah, ini nggak cocok ya, tapi mapping lo konsep nggak. Mapping nggak ada. Latering concept mapping nggak ada. Nggak ada yang pas di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi, yang saya maksud adalah pemetaan penelitian di bidang pendidikan anak, gitu ya. Iya. Nggak ada, apalagi yang bahasa Indonesia itu udah nggak nemu. Sudah, betul. Ini susah. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian. Karena nanti hasilnya itu adalah pemetaan penelitian itu oleh mahasiswa. Betul, ya nggak apa-apa. Kalau begitu, nanti di tugasnya, mereka suruh menipu terus dapat memetakan. Itu kan, itu kalau sudah seperti itu kan, sistematik literatur review yang dapak oleh mereka itu sebagai tugas akhir, gitu ya. Tapi kalau tugas untuk yang awal-awal yang tentang kawasan penelitian sebagainya, kan tidak seperti itu. Mungkin, saya nggak tahu ya. Tapi itu kan hak prerogatifnya dosen. Nah, gitu loh, Bu Elinda. Nanti kalau sudah dapat, Bu Elinda akan masukkan di sini, ya. Di tempat Ibu, nanti di sini sudah nambah. Sudah nambah. Kemudian landasan penelitian di PAUD, gitu ya. Masa Bapak-Ibu cari lagi. Nah, di sini ya. Isu-isu penelitian dalam PAUD kita cari. Nah, kenapa saya minta di YouTube dulu, Bapak-Ibu sekalian, supaya zoom in dulu. Maafiswa itu zoom in dulu. Jadi, big picture-nya kelihatan dulu, baru setelah itu Ibu Elinda bisa minta untuk dia mencari sendiri untuk yang lain, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, nah. Kemudian nanti diskusinya, Bapak dan Ibu sekalian, diskusi mengenai landasan penelitian PAUD, ini dibuat di lampirannya. Diskusinya seperti apa? Ada problemnya apa? Terus yang didiskusikan apa? Saya khawatir kalau seperti ini, silahkan diskusikan tentang landasan penelitian PAUD. Nanti ngalur, hidulnya nggak jelas, gitu. Ini yang harus diperhatikan, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti di lampiran di sini... Di bawah ini, Kak? Ya. Diskusinya dituliskan. Di bawah ada, ya, contoh ini ya. Itu kan, Pak. Yang mana? Ya, nah itu. Pak, intro ngapain, kemudian before class, gitu ya. Ya, ya, ya. Ini kalau ini kan diambil dari bukunya pedati saya ya, oleh Pak Cecep waktu itu. Jadi ya nggak apa-apa. Ini udah, kalau sudah seperti ini, enak gitu. Tapi kalau pun hanya sampai seperti ini, juga nggak apa-apa. Seperti ini, gitu ya. Ini saya contohkan ya, Bu Elinda, saya contohkan. Untuk yang saya punya, yang ini. Yang saya punya ini, Bapak-Ibu sekalian. Ini sudah ada seperti ini ya. Yang ini ya. Ada YouTubenya, ada ini, ada dan lain sebagainya. Ini saya pindah ke LMS. Saya pindah ke LMS. Saya pindah ke LMS. Jadinya seperti apa, Bapak-Ibu sekalian? Nah, jadinya seperti ini, Bu Elinda. Nah, nanti akan kita buat seperti ini ya. Saya ubah dulu ininya, apa namanya. Sebentar. Kalau nggak salah, dulu kita sudah sampai ke sini juga sih, Pak Uwes. Sumpah juga input bagian-bagian dari RPS Blended ini ke rumah seperti ini. Tapi saya sudah lupa rumahnya dari mana. Ya, nanti ini urusan kami, nanti akan menaikannya, Bapak-Ibu sekalian. Sudah, Sudah, Bu El. Kemarin sama, Sudah, Bu. Waktu itu sama Admin, sama Pak Uwes juga pernah kita naikkan. Cuma silennya lagi drop. Sekarang sudah kami siapkan ini untuk, ini saya taruh di punyanya Pasca. Sudah kami buatkan untuk Pasca ini. Saya taruh di program Magister. Saya taruh di teknologi pendidikan untuk mata kuliahnya Designing e-Learning. Ini satu pokok bahasan saja ya. Interaksi pembelajaran asinkron di sini. Nah, saya berikan seperti ini nanti, Bapak-Ibu sekalian. Jadinya ya. Jadinya seperti ini. Ada petunjuk belajarnya. Selamat belajar. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada materi understanding the community of inquiry. Masuk, kan gitu ya. Terus ada community of inquiry in summary. Masuk, terus begitu. Nah, gitu loh Bapak dan Ibu. Jadinya seperti ini. Nah, setelah ini saya siapkan bahan diskusinya. Tapi, Bapak-Ibu sekalian, diskusinya pun kemarin saya buat skor seperti ini. Terpaksa harus pakai teori operan conditioning. Bahkan untuk Pasca. Kalau tidak dibuat seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, mahasiswa nggak ada yang diskusi selama seminggu. Nah, saya buat seperti ini rubriknya, Bapak-Ibu. Skor empat, jika aktif, memberikan lebih dari tiga kali argumentasi, dan mampu memberikan argumentasi, serta menghubungkan dua atau lebih konsep community of inquiry, dan memberikan satu ide atau gagasan baru. Nah, kalau seperti ini, saya kasih empat nanti. Terus ke bawah, gitu ya. Kemudian, tugasnya apa dan mengapa, tugasnya interaksi pembelajaran daring yang efektif. Nah, di sini untuk yang diskusi, Bapak-Ibu sekalian, kalau Bapak-Ibu lihat isinya, diskusinya seperti apa? Seperti ini. Nah, tapi mereka sudah diberikan rubriknya oleh saya, sehingga nanti mereka akan tinggal jawab di sini, menanggapinya lebih enak, gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begitu juga dengan tugas. Untuk tugas, tugas ini Bapak-Ibu sekalian, Dan, kalaupun due date-nya itu tanggal 27, saya buat dua tahap. Jadi, drop satu tanggal 25, due date-nya. Kemudian, dia masih punya waktu antara 25-27 untuk memperbaiki. Berarti, tanggal 25 saya harus baca, saya berikan umpan balik, dan mereka harus merevisi tanggal 27, baru kita secara sametip nilai hasilnya, gitu ya. Tugasnya misalnya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Tugasnya saya buat, ya. Amati pengalaman Anda dalam mengikuti kuliah atau pelatihan dengan pembelajaran asinkron daring. Pilih salah satu dosen yang menurut Anda telah melaksanakan prinsip COI dan lain sebagainya, ya. Nama dosen dan mata kuliah cukup dituliskan dalam bentuk inisial saja. Buatlah penjelasan. Nah, ini nanti mereka akan kumpulkan. Nah, gitu ya. Nah, desain yang saya buat ini, Bapak-Ibu sekalian, ini sudah sesuai dengan RPS tadi. Di RPS tadi, saya buat di sini. Dituangkan. Di RPS tadi sebutkan bahwa, saya jelaskan di sini, Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa sekalian, kita akan bla-bla-bla, Anda dipersilakan untuk melakukan proses belajar manis secara daring dengan cara pelajari materi yang disediakan, ikuti forum diskusi, kerjakan tugas yang diberikan dari tanggal 21 sampai 27 Agustus 2020, kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar Anda masing-masing. Setelah itu, kita akan perdalam, dan pertemuan tatap maya akan kita laksanakan pada tanggal 28. Jadi, sebelum tanggal 28, mereka harus ikuti ini dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi harus kita fasilitasi selama seminggu itu. Nah, sehingga di tanggal 28 itu, kita sudah tidak lagi berceramah tentang ini. Karena mereka sudah belajar dari sini. Gitu lho, Bapak dan Ibu sekalian. Maksudnya seperti itu yang dimaksud flip classroom tersebut. Gitu lho, Bu Elindra. Kira-kira terbaik. Ues, nanya Pak Ues. Silahkan. Nanya Pak Ues. Tadi itu kan di dalam rumah itu kan kata Pak Ues, ada tim lah yang akan memasukkan. Gitu ya. Nah, di RPS-nya kan tentu kita harus lengkap. Seperti tadi Pak Ues, ada petunjuk belajar. Nah, itu di mana kita buat? Petunjuk belajar itu di RPS? Petunjuk belajar yang berlaku untuk semua mata kuliah, itu akan kita buat sama. Oke. Tapi yang petunjuk belajar yang sifatnya hanya berlaku untuk mata kuliah itu, nanti itu akan direvisi belakangan oleh dosen. Nah, gitu ya. Oleh dosen bersama tim admin yang menuliskan itu lho, Bapak dan Ibu sekalian. Betul. Jadi, rencana saya seperti ini, Bu Elendra. Kalau RPS itu sudah lengkap seperti yang saya buat, yang saya berikan kemarin seperti itu, dengan link dan diskusi dan tugasnya lengkap, itu akan kami naikkan ke mata kuliah Bapak dan Ibu sekalian. Yang dimaksud kami itu, saya minta ke Pak Prof. Sumantri nanti, minta tim saya gitu. Dengan gelora tuh. Gelar-gelora kan luar biasa tuh. Udah bergelar dan bergelora sika gitu ya. Siap-siap, Wes. Ada gelar. Untuk menaikannya ke sana. Nah, setelah jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kelihatan bentuknya seperti yang saya demonstrasikan seperti tadi itu, Bapak-Ibu. Nah, untuk learning navigation tadi, mahasiswa sekalian begini dan begitu, kami akan berkonsultasi dengan Ibu Elendra selanjutnya. Supaya alurnya, flow-nya itu, ngalirnya itu enak loh Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini yang dimaksud oleh Bu Direktur kemarin. Pak Wes, itu modulnya UT itu begitu. Ya, modul seperti ini yang saya maksud. Kalau UT modulnya cetak, kalau yang saya demonstrasikan tadi, sudah bentuk multimedia berbasis web. Urayan materinya itu udah video-video, kan gitu-kira-kira begitu ya. Kemudian ada diskusi, ada tugas, gitu kira-kira seperti itu. Itu bedanya modul jaman bahula dengan modul jaman 4.0, gitu. Nah, saya dan tim hanya butuh RPS itu lengkap, gitu loh Bu. RPS itu. Jadi materinya ada, ada yang video atau ada yang tautan kayak Ibu Elinda tadi ya, dapat dua, satu video, dapat satu PDF ya Bu, ya. Nah, kemudian nanti ada, itu baru untuk dua learning point itu ya tadi, untuk satu sepokobasan ya. Iya, iya. Sepokobasan. Nanti Ibu Elinda siapkan bahan diskusinya. Termasuk tugasnya yang tadi Ibu Elinda itu, gitu loh. Nah, kalimat tugasnya betul-betul dibuat Bu. Persis seperti yang saya ini kan, supaya nanti saya dan Bu Tika itu bisa menaikannya ke LMS. Nah, setelah naik ke LMS, saya akan minta ke Prof. Sumantri nanti adakan pertemuan untuk workshop kita bagaimana dosen itu menggunakan LMS tersebut. Nah, menggunakan itu untuk memfasilitasi proses pembelajarannya. Jadi untuk urusan teknis, itu tim teknis. Ya, naikin. Kan nggak mungkin nanti Pak Faisal misalnya disuruh enroll student-nya ada berapa, kan nggak mungkin. Nanti itu urusannya Tika dan kawan-kawan, gitu kan. Tapi yang dilakukan oleh Pak Faisal adalah menyiapkan bahannya. Tim teknis menaikannya ke LMS. Alhamdulillah sudah disiapkan di rumah-rumahnya oleh kami di PSB ini. Nah, kemudian setelah naik di LMS, kami akan ajarkan bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi diskusi, memfasilitasi tugas. Yang dimaksud memfasilitasi diskusi itu nambahin diskusi, menghapus diskusi, gitu kan gitu ya, kira-kira ya. Kemudian memberikan nilai diskusi, memberikan tanggapan, atau begitu pula dengan tugas. Tapi bagaimana membuat kelas baru, menambahkan mahasiswa baru, dan lain sebagainya, itu urusannya admin. itu Pak Wes, berarti perlu dikondisikan ya Pak Wes, untuk menyelesaikan RPS ini, yang blended ini Pak Mantri. Di rumah saja Bu Elindra, jangan di ini. Dikasih waktu. Ya, betul. Jadi Pak Wes, hasil pekerjaan Pak Wes yang terdahulu, 2018 kalau tidak salah, itu sudah ada sekitar, ya, setiap prodis sudah ada RPS-nya, ya, termasuk punya Bu Elindra ini. Nah, sudah online pula, yang tadi disampaikan oleh Gelerda. Dokumennya sudah ada sekarang ini. Nah, termasuk punya Bu Henita, punya PKLH, punya MP, dan lain sebagainya. Nah, betul-betul Pak Wes, bahwa, apa, kita baru, baru nempel-nempel aja, apa, link-link. Tetapi, bagaimana yang disarankan oleh Pak Wes, itu agar, agar, tugas dan diskusinya itu, betul-betul, by design, begitu ya. Betul. Hot-nya ada, evaluatif, ada argumentatif, ada, pokoknya tidak, tidak ini, jadi betul-betul, apa ya, terarah lah, bagaimana si mahasiswa itu, belajar. Saya juga, menggunakan, Google, apa tuh, yang, ya, yang terjadi adalah, ngobrol di warung kopi jadinya. Ngalor, ngidul, dan sebagainya. Karena memang saya tidak, tidak membuat, apa ya, alur arah yang jelas, apa yang harus dibicarakan, konsep apa yang harus, ditemas. Nah, seperti itu memang masih, jadi, isilah Pak UWS itu adalah, aktivitasnya, aktivitas yang membelajarkannya itu, yang belum didesain dengan baik. Itu, itu. Nah, jadi sekali lagi, sebetulnya dokumen yang dahulu, itu sudah ada, yang tempoh hari, semua prodi sudah membuat, nah, barangkali, apakah, bisa ditindaklanjuti seperti ini? Sempurna kan, yang sudah ada tuh, barangkali Pak Menteri, di, apa namanya? Saran saya, saran saya begini, Bu Elinda, sama seperti Bu Elinda, dituntaskan, karena gini, satu, satu mata kuliah itu kan, minimal ada, enam, belas, pertemuan. Pertemuan, betul. Bisa saja, satu pokok bahasan itu, dua pertemuan bisa saja, kan gitu ya. Sehingga, hitung-hitungan saya, hitung-hitungan saya, minimal ada, delapan pokok bahasan saja, gitu kan. Delapan pokok bahasan saja, dimana setiap pokok bahasan itu, terdiri dari beberapa, sub pokok bahasan, setiap sub pokok bahasan, terdiri dari beberapa, learning point, setiap learning point, diwakili oleh beberapa, queen, queen itu kan, learning object maksud saya, nah, tinggal, nah, untuk queen-nya, saya kira dapat mulung saja dulu, untuk queen-nya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi queen-nya itu, by utilization, sementara untuk king-nya, itu harus by design. King-nya. King-nya itu kan, cuma dua Bapak Ibu, king-nya ya, diskusi dan tugas. Nah, contoh membuat diskusi dan tugas, kan saya sudah berikan tutorialnya, itu saja dipakai, maka, mungkin tampilan modelnya kita itu, jelek dibandingkan dengan Coursera, Udemy, dan lain sebagainya, tapi dari aspek pedagogis, kita lebih pedagogik dibandingkan dengan Coursera. Coursera kan hanya video, 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 mungkin videonya bagus ya, tapi memang king-nya itu kurang, maka Bapak-Ibu silahkan ikut di Coursera. Nah, saya ingin tunjukkan Bapak-Ibu yang Udemy, coba ya, yang saya pernah ikut kuliahnya di Udemy. Bapak-Ibu yang Udemy, ini Udemy, Bapak-Ibu sekalian, ini yang Udemy, materinya ada di sini, Bapak-Ibu, ini section ini, yang dimaksud section di sini, Bapak-Ibu sekalian, section ini adalah subpoko bahasan. Leadership dan creativity ini diwakili oleh 1, 2, 3 video. Kemudian subpoko bahasan berikutnya, ini, tentang explaining the seven skills, ini diwakili oleh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini videonya banyak Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, gitu. Dibuat seperti ini. Tapi, kalau Bapak-Ibu perhatikan videonya ini, satu video 6 menit, ada yang 3 menit, ada yang 5 menit. Nih, coba kita lihat Bapak-Ibu sekalian ya. Kok lama ya? Nah, untuk sementara Bapak-Ibu, yang kita pakai adalah yang dapat mulung saja dulu, tapi dari Youtube dan beberapa dari link yang terkait. Bapak-Ibu sekalian. Ini lama sekali ini muternya, Bapak-Ibu. Gak apa-apa deh, kita tinggal saja. Saya hanya menunjukkan bahwa setiap subpoko bahasan di sini, Bapak-Ibu sekalian, ini diwakili oleh beberapa learning point. Dan setiap learning point, Bapak-Ibu sekalian, ini diwakili oleh beberapa learning objek. Ini yang punyanya Udemy ya. Saya juga gak menyelesaikan ini. Kalau Udemy, hanya video, 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 setelah itu dia tes. Setelah tes lulus, sudah dapat sertifikat. Jadi, pedagogical aspeknya memang rendah banget gitu loh. Yang harus kita lihat. Tapi kalau yang kita kan gak begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, silahkan Bapak-Ibu. Kalau yang ingin menunjukkan Bu Tika, mungkin bisa tunjukkan RPS yang lain, yang sudah jadi, yang bekas tahun lalu, nanti kita tinggal sempurnakannya di mana. Kalau yang Bu Elindra, Bu Elindra kan tinggal menambahkan yang banyak gitu ya. Sama diskusi dan tugasnya yang lebih spesifik. Itu aja sebenarnya. Queennya kan belum variatif itu ya, Bu Elindra ya? Iya, betul. Makasih, Pro, US, masukannya. Yang dibuat oleh Pak Eri, ini ada yang dibuat oleh Pak Eri. Ada yang dibuat Pak Eri, silahkan ditampilkan. Ya, tapi saya gak bisa tampilkan itu. Gimana sebentar. Tika, Tika, boleh Tika? Boleh. Oke, Pak. Mungkin Karisda kan punya datanya, Karisda. Yang dibuat Tika aja, Pak Eri dulu ya. Nanti kalau yang lain, boleh di Karisda ada. Nah, kalau yang di Pak Eri, ini baru mana yang tatap muka dan mana yang online. Online-nya seperti apa, belum jelas gitu loh. Coba ke bawah, Bu Tika. Terminalnya. Lora, 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 Lora. Nah, baru, baru, oh ini online di bawah, bawah, coba. Ke bawah, Lora. Nah, baru diidentifikasi online-online. Terus, terus online-nya seperti apa? Nah, diskusi dan tanya-jawab. Kinerja, diskusi. Nah, baru seperti. ini, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita naikkan ke LMS, seperti apa? Kita bingung. Nah, gitu loh ya. Jadi, mohon, mohon Pak Eri nanti dan kawan-kawan ini bisa dirubah ke format RPS yang kita pakai, format yang seperti saya pakai aja gitu loh. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bu Tika? di-share sama Mas Karisda, Pak. Ya. Karisda itu laki ya? Laki. Oh, saya pikir. Ibu-ibu. Tentang, Pak. Pak Wes, saya ini baru rumahnya. Insya Allah, saya sudah bisa presentasikan. Lagi proses mulung-mulung nih, Pak Wes. Boleh, Pak Faisal, kalau ada pertanyaan di WA saya, kapan saja? Sampai malam juga nggak apa-apa. Saya akan terapkan ilmu community of inquiry itu untuk siapa saja. saya sudah mulai untuk memberikan respon secepat mungkin ke siapapun gitu loh maksud saya, walaupun ini tidak terkait dengan ini. Dengan senang hati, Pak Faisal. Nggak apa-apa. Sebelum jam 12 malam nggak apa-apa lah. Jam 12 malam itu urusan anak mertua, nanti saya diomelin. Baik, baik, Pak Wes. Baik, baik, Pak Wes. Baik, baik. Yang terpilih aja, Noh. Oh, yang terpilih. Mau Prodi mana? Yang mana aja? Silakan. Saya juga nggak hafal. Kalau bagus kita tidak lanjut. Ya, Bapak-Ibu yang ada di sini mau yang mana? Bu Henita, PKLH ya. PKLH, S2. Yang ini ya, coba dibuka yang ini ya. Oh, bagus. Ini ya, masuk ke lapangan aja. Ya, silakan. Ya, coba kita lihat. yang di SMP ada yang langsung di sini ya. Punya prop nadiroh ini, Pak Wes. Silakan, Pak Karisda. Yang tahun 2017, Pak. Kalau bagus, kita langsung tindak lanjut, nanti. Ya, ini apa terlihat, Bapak-Ibu? Sudah kelihatan, sudah kelihatan. Oke, terus kebawah. Oke. 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 Nah, berarti diskusi dan tugasnya sudah cukup ini ya. Oke. Stop. Berarti ada berapa nih? Coba ke atas ada berapa pokok bahasan kira-kira. Ke atas sedikit aja. Terus, terus. Tiga ya, ekoturism and globalization. Oke, berarti kaitan antara ekowisata dan globalisasi. Oke. Yang ini berarti tinggal disempurnakan, Pak Pemantri. Jadi nanti setelah ini saya coba mampir ke Tika untuk ambil foldernya. nanti saya coba cek satu-satu mana yang harus di bisa langsung kita naikkan mana yang enggak gitu ya. TP coba, TP. S2 atau S3, Pak Wes? Ya, S lilin enggak apa-apa. Kelapa muda. Nah, kelapa muda. S3 ya, coba ya. S3. Nah, ini. S3. S3. Sudah ada materinya sebenarnya acak-acakan. Kita pakai yang mana ya. Coba yang ini ya. Jul Fiati. Jul, ya. Matapule evaluasi program. Capaian pembelajarannya ada 12 poin. Pembelajarannya ada 12 poin. Pembelajarannya ada 12 poin. Pembelajarannya ada 12 poin. Masih kosong, baru ada dua, Pak Wes. Iya, 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 iya. Coba di bawahnya kali. Lain kali ini. Oh, ini mau ininya ya. Dari asli yang awalnya. Ya, masih banyak kosong-kosong. Ya, itulah. Makanya nanti kita akan lihat lagi Bapak dan Ibu sekalian. Tapi intinya, Bapak, Ibu sekalian, kalau bisa dibuat seperti yang saya buat aja. Nanti kami menaikannya enak. Bapak, Ibu sekalian ke LMS-nya. Yang MP, Riz. Riz, dah? Coba di cek. Karena yang mau akreditasi. S3, Riz. S3. Ya, itu Mbak Pak Kem, itu udah normatif. Bukan yang itu kalinya, Bapak Serida. Itu masih RPS asli. RPS, apa namanya, RPS pembelajaran konvensional. Ada yang di manajemen sistem pendidikan online, enggak? Yang bawah, paling bawah. Oh, yang onlinenya, yang onlinenya. Coba. Yang online, bukan yang itu. Nah, yang bawah, yang bawah. Nah, iya. Paling bawah, ya itu. Mbak Tika, nanti bisa telpon Arya, enggak ya? Bisa, Pak. Kenapa? Telpon Arya, nanti minta tolong silent dihidupkan. Kemudian, nanti saya akan migrasikan yang udah ada di silent ke punyanya UNJ. UNJ, iya Pak. Soalnya kemarin itu memang admin udah masukin, kalau nggak salah satu prodis, satu matkul, Pak. Waktu pas kita... Kalau ada, nanti kita inikan lagi. Oke. Iya, Pak. Oke, Mas Rida, coba ke bawah. Nah, ini sudah ada cukup bagus. Nanti kita lihat. Terus ke bawahnya lagi ada 6, 7, 8. Nah, ini sudah cukup bagus, Prof. Sumantri. Yang ini nanti akan kita pakai. Jadi, yang kayak-kayak gini nanti akan saya... Kita follow up, ya, Bu Tika, ya. Dengan... Siapa lagi admin kita, ya, Bu Tika? Baik, Pak. Ada siapa lagi? Tika, siapa lagi, ya? Sementara ini memang yang akan... Apa, utama itu Mbak Tika yang akan mendampingi... Oke. Tapi nanti akan saya coba cari lagi yang bisa men-support lagi, Pak. Mungkin 2-3 orang. Jangan sendirian, Prof. Nanti Tika nama kurus. Siap, siap, Wes. Akan saya coba. Atau programnya memang biar seperti itu? Nama kurus gitu. Jadi sendirian aja. Kolaboratif pokoknya, ya. Nah, gitu ya. Nanti saya akan minta Pak Cecep untuk buatkan akun untuk lima orang Pasca admin. Kalau menurut saya sih minimal itu untuk S2 per prodi aja satu-satu gitu. Jadi enak. Oh, ya. Tapi tergantung target prof. mantri mau berapa. Kalau targetnya satu prodi hanya satu mata kuliah, berarti hanya dua orang juga cukup. Jadi S2, satu. S3, satu. Oke. Tapi kalau semua mata kuliah ingin kita naikkan di itunya, ya. Minimal satu prodi, satu orang, ya. Ya, minimal satu prodi, satu. Ini yang harus kita, apa namanya, untuk membantuin. Nanti Pak Cecep akan buatkan akun untuk masing-masing prodi tersebut. Nah, setelah nanti kelihatan yang sudah bisa kita naikkan, mungkin butuh waktu berapa lama gitu, sebelum September. Kalau sudah jadi kelihatan, baru kita workshopkan ke dosen-dosennya. Oke. Jadi, apa, test drive lah dosennya. Melakukan test drive, bagaimana melakukan itu dan sebagainya gitu ya. Karena secara teknis itu akan berdarah-darah di awal untuk dosen, tapi hanya butuh seminggu paling berdarah-darahnya ya. Karena ini nggak terlalu sulit, karena sekarang dosen udah terbiasa menggunakan internet, jadi nggak berat sebenarnya Pak. Hanya saja untuk menyusun RPS ini, untuk mulung, memang butuh waktu, Rob. Karena kita melototin satu dari sepuluh itu akan paling dapet satu gitu, kira-kira seperti itu. Yang betul-betul ini ya, relevan ya. Betul-betul relevan. Tahun lalu ada peserta hibah itu tentang navigasi maritim. Videonya bagus, tapi karena dia kuratornya jelek, akhirnya dia lupa kalau bahasanya Tagalog. Nah, kayak gitu. Kan itu keterlaluan itu. Saya marah-marah itu. Ada yang orang dosen yang nggak bertanggung jawab gitu. Yang penting ada video gitu. Judulnya memang bahasa Inggris judulnya. Tapi setelah di ini, ternyata dubbing bahasanya itu bahasa Tagalog. Jadi awal-awalnya yang bahasa Inggris. Nah, itu kan konyol namanya gitu. Ketahuan kalau bukan kurator gitu loh Pak. Jadi, memang harus kita menjadi kurator konten. Saya yang ini, Prof, yang ini itu butuh, yang mana ya, yang ini waktu itu ya, butuh sekitar dua jam atau tiga jam gitu ya. Untuk membuat hanya satu subpokobahasan yang ini. Mencari ini gitu ya, kemudian mencari lagi. Terus mikir yang ini loh, Prof. Mikir diskusi dan lain sebagainya ini. Ini juga butuh waktu ya, satu atau dua jam lah untuk setiap ini gitu loh. Nah, kalau udah seperti ini, ini enak nih, Prof. Nah, ke depan di tahun 2021, kita harus punya video sendiri gitu, Prof. Iya, iya, iya. Jadi, misalnya untuk yang mana ya, yang tadi saya tunjukkan itu. Sebentar, untuk yang ini, Prof ya. Kalau yang ini, ini kan buatan orang lain, Prof. Yang ini misalnya ya, saya mainkan ini, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ke depan kita buat yang persis seperti ini gitu, buatan sendiri. Tapi yang ngomong Prof. Sumantri gitu kan, suaranya seru Prof. Sumantri. Wajahnya, nah, ini anak-anak kita, anak-anak S1TP, bisa membuat ini, Prof. Tapi kan isinya harus dari dosen gitu loh, seperti apa gitu dan sebagainya. Nah, kalau suaranya mau secantik ini, ya Tika juga bisa diajarin sebagai narator, bisa, kan gitu. Untuk istilahnya voiceover, jadi ada yang mengisi suaranya gitu. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau membuat video yang seperti ini, tidak bisa kita serahkan ke dosen sendiri gitu loh, Prof. Ke dosen sendiri. Ini yang memang harus dibuat oleh kita, dan memang kita harus ada anggaran untuk mengembangkan yang seperti ini. Ini masih kategorinya video presentasi, dan masih jelek. Ini bahan presentasinya jelek, dan lain sebagainya gitu loh, Prof. Yang ingin saya sampaikan. Oke, ini saya matikan dulu sebentar. Oke, saya matikan sebentar, Prof. Nah, sebenarnya ada juga video buatan saya, Prof. Ya, kalau mau yang saya buat sendiri juga, tidak terlalu bagus. Misalnya yang mana ya. Ada beberapa sih, saya juga pernah buat gini ya. Misalnya ini kurator konten misalnya gitu. Nah, ini buatan sendiri ya 0 rupiah. Nah, kayak gini. Nah, kita nanti akan buat yang seperti ini gitu. Tapi mungkin kalau target dalam waktu dekat, enggak bisa, Prof. Jadi memang kita harus anggarkan, tapi untuk membuat ini, Prof, itu harus berdasarkan dari RPS ini. Jadi kalau di RPS ini sudah dibuat video tentang ini, tapi bukan dapat mulung, kan kita sudah bisa identifikasi akan ada berapa video yang akan kita buat. Misalnya memfasilitasi kehadiran nih, akan ada tiga video nih, gitu ya. Tapi oleh saya yang bicaranya, contoh-contohnya konteksnya konteks di WNJ, gitu. Tidak lagi konteksnya ini konteks di Amerika seperti yang ini. Nah, ini bisa kita buat. Nanti kita kerjasama dengan PSB, kapan akan syuting, siapa yang bantu, dan lain sebagainya, gitu. Sehingga ke depan kita punya yang seperti ini, gitu loh, Prof. Nah, untuk sementara, kita, apa namanya, kita pakai, kita pakai yang mulung saja dulu untuk Queen-nya. Tapi mohon untuk yang King-nya, tugas dan diskusi itu se-level KKNI, level 8, dan level 9. Begitu aja sebenarnya. Ya, betul Pak Weseliat di UPI itu, beberapa teman guru besar itu, kayak Pak Prof. Dasim, Ahri Sosiologi, itu membuat, ini ya Pak, YouTube untuk topik berikan karakter satu, dua, tiga, formal. Formal, udah itu, sambil jalan, sambil makan, formal lagi. Begitu, begitu. Masiswanya, Pak mencoba bertanya, lalu menjawab, divideokan. Saya bilang ya, menarik gitu. Jadi, dalam kondisi pandemik ini, dosen-dosen memberikan mata kuliah dengan YouTube itu. Betul. Misalnya, yang tadi, kawasan penelitian di PAUD gitu ya, bisa dibuat bentuknya dialog. Iya. Atau biasa dibuat tanya dan jawab. Jadi, pura-puranya ada yang bertanya, Prof. Sumantri yang menjawab terus, gitu. Atau Bu Erlinda membahas gitu. Bisa di, kita buatkan di PSB nanti, tiga tempat duduk gitu kan, direkam, dan lain sebagainya. Itu dibuat seperti itu. Buat pendek-pendek gitu. Nah, itu memang harus diskenariokan. Itulah teknologi pendidikan, mikirin seperti itu mestinya, gitu. Ya, gitu loh. Jadi, kita sendiri belum punya contoh, padahal kita itu teknologi pendidikan. Pasca yang pertama itu teknologi pendidikan di WNJ. Saya sangat sedih, Pak, gitu loh, Pak Mantri. Iya, iya. Saya sendiri, nggak laku dukun di kampung sendiri, tapi kampung orang lain dipakai gitu kan, rucu. BINUS, Ciputra, Universiti Telkom, ya, aduh. UNY, gitu ya. UNY udah cukup bagus, Pak. UNY, UP, gitu ya, teman-teman gitu ya. Ya, sudah lah. Mudah-mudahan lah. Dengan PSB, saya lihat sudah mulai baik. Kita wujudkan, Prof. Kita wujudkan nanti. Saya izin nanti setelah ini akan ke Tika atau ke Pak Harisda untuk ambil yang RPS yang bagus. Kita, apa namanya, kita lihat. Kita follow up, Nanti saya akan kontak Pak Arya untuk yang sudah ada di silent itu seperti apa, gitu. Mudah-mudahan belum. Karena saya buka silent.unj.auce.id itu masih mati ya. Tika, masih mati ya, Tika? Masih Pak, servernya, kata Mas Arya masih down. Ini saya habis juga nggak bisa silent. Udah saya WA sih, Pak. Saya telpon Arya nanti untuk kita amankan database-nya, nanti kita pindahkan ke... Udah bisa nih, Pak? Udah bisa nih, udah bisa. Udah bisa. Nanti saya akan izin Pak Rektor, apakah mau pakai silent atau mau pakai UNJ punya. Saya sih secara pribadi mengusulkan pakai punya UNJ biar aku. Coba dibuka salah satunya, ya matah kuliah apa yang udah bisa masuk belum? Ini, Pak. Tika, Tika udah bisa login? Udah bisa ini, Pak. Nah, coba. Bentar. Ini MP, Pak. Ya, coba. Salah satu. Bentar. PP aja kali ya, Pak. Yang udah lengkap. PP itu ada yang sudah saya buat dulu, punya siapa ya, lupa. Bisain pesan, coba. Ya, bentar, Pak. Saya login dulu. Oke. Saya juga udah lupa ininya, password-nya. Saya masih ingat, Pak, tapi mungkin bisa ya. Saya punya password. Punya? Di East Island ya? Punya? Mau minta. Jadi yang ada di Silent akan kita evaluasi, Prof. Oh, saya punya. Udah bisa, Bu? Oh, udah bisa. Oke. Mana yang kita lanjut, mana yang kita perbaiki, gitu, Prof. Ya, emang enggak. Dari RPF. Ini S2TP, Pak. Ya, coba lihat. Nah, ini dia. Terus. Nah, oke. Nah, ini masih belum ada videonya, Prof. Jadi, ini nanti akan kita tambahkan. Jadi, video itu bisa dapat mulung, bisa dibuat sendiri. Dan nanti yang buat sendiri itu untuk tahun 2021, kita anggarkan video-video buatan sendiri, Prof. Jadi, kita identifikasi nanti. Nah, ini kan belum lengkap nih, baru berapa pokok bahasan, ya, Tika, ya? Iya, Pak. Ini baru beberapa, tapi minimal sudah ada, gitu. Jadi, untuk... Yang agak lengkap tuh, yang mata kuliah siapa? Yang Pak Basuki itu saya dulu pernah buat. S3TP, Pak. Bentar. Apa S3, ya? Karena kadang-kadang saat itu diolah rakyat itu sebasal. Kayak ujian panahan. Kalau dia enggak pegang busur, ada alatnya, bagaimana? Ini kan masih pada bolong-bolong gitu, ya? Kosong-kosong. Masih bolong, Pak. Kan masih bolong, kan? Masih bolong. Jadi, rumahnya sudah kita buatkan, tapi masih bolong. Jadi, motorik. Kadang-kadang motorik sama otot kan beda. Kalau online itu kan, ya bisa ini. Kalau diolah rakyat itu bingung. Masih bolong, Pak. Kecuali TPP. Iya, iya. Nanti kita... Untuk menimbulkan otomatisasi kan dia harus berulang-ulang. Kalau dia tidak melakukan, atau dosennya enggak melihat megangnya benar atau salah, susah. Sudah, Pak. Sudah? Oke, ya. Berarti ada PR buat saya, Prof. Nadiro. Nanti, Bu Direktur pertama, yang RPS yang sudah ada, kami akan tinjau ulang. Nanti kita laporkan ke Ibu, mana yang harus bisa kita naikkan segera, mana yang harus di Polo Api. Minimal standarnya sama dengan seperti yang sudah saya berikan contoh, yang hanya untuk satu subpokobahasan itu, Prof. Iya. Pak Wes, izin Pak Wes. Silahkan. Mau nanya sedikit, Pak. Boleh. Sebenarnya ada batasan harus berapa video, kalau kita mau mulung. Mulung video, misalnya. Terus, kalau kita mau mulung jurnal, baik itu jurnal internasional maupun dalam negeri, ada batasan enggak sih? Selama emergency sekarang kan darurat nih, kita belum punya waktu untuk membuat, kita belum punya anggaran untuk mengembangkan, maka kita pakai sebanyak-banyaknya by utilization. Dapat mulung. As long as, gitu. As long as kita menghargai copyright dan lain sebagainya. Gitu aja. Nah, karena mereka kalau udah publish, sebenarnya mereka juga senang sebenarnya dipakai oleh kita, kan gitu. Yang enggak senang itu kalau kita download, kita ubah nama, terus kita dubbing gitu bahasa dengan apa, ini tuh yang enggak boleh, gitu. Nah, gitu aja. Gitu aja, Pak Wes. Jadi boleh, Pak Wes, untuk tahun 2020 ini, kita fokuskan dapat mulung. Untuk videonya. Untuk videonya. Tapi kalau untuk dokumen, misalnya slide presentasi atau PDF, kita usahakan sebisa mungkin pakai punya kita sendiri. Nah, tapi kalau untuk dokumen yang lain, misalnya jurnal dan lain-lain, ya tautan aja ke jurnal yang terkait. Nah, itu queen-nya itu ya. Tapi yang king-nya diskusi dan tugas itu, ya dua itu, mohon dibuat sekali berdiskusi untuk level KKNI 8 atau 9, sesuai dengan seratanya gitu. Kalau S2 ya sekali ber itulah. Kalau S3 sekali ber... Kayak Bu Erlinda itu kan udah sekali ber 9, karena mereka harus membuat sistematik literatur review untuk memetakkan penelitian-penelitian terkait dengan PAUD itu dalam trennya kemana saja. Dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu udah level 8 itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi itu untuk yang tugas akhir banget. Dari akhir mata kuliah itu. Tapi untuk terminal-terminal sebelum ke situ, ya ini para dosen yang paham, jangan sampai ngerjain mahasiswa, Pak. Jangan sampai gini, rasain lo, susah kan bikin tugas. Gue juga dulu kuliah, susah. Nah, kalau itu namanya... Balas dendam. Itu balas dendam namanya. Gak boleh. Karena syarat daripada assignment atau authentic assessment itu adalah... Assessment. ...achiepable. Jadi harus pastikan bahwa itu mahasiswa pay oleh mahasiswa. Kan kalau enggak kan gak fair gitu. Padahal fairness itu kan unsur utama dari apa? Kriteria utama daripada assessment. Udah gitu, konsultasi galak pula kan gitu. Sebentar ya. Bapak murah. Jangan gitu, ah. Enggak, ini curhat. Prof, curhat. Curhat. Jaman bahwa lagi itu maksud saya. Gitu ya. Itu yang paling penting. Karena nanti yang paling penting adalah itu tadi. Kenapa saya di sini membuat seperti ini ya. Di mana di tadi itu. Pak Faisal, kenapa saya buat seperti ini di sini. Di dalam apa tadi ya? Di dalam diskusi ya. Di dalam diskusi. Kenapa saya buat seperti ini. Kalau tidak saya buat seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Mahasiswa itu enggak mau diskusi, Pak. Iya, iya. Gitu ya. Kemudian setelah diskusi selesai, saya simpulkan kesimpulannya gitu kan dengan rumus COEI tadi. Nilai mereka udah saya kasih ke mereka. Mereka udah dapet tahu nilainya gitu, Pak. Minggu itu juga gitu. Gitu, kira-kira seperti itu. Kalau enggak dibuat begini, repot. Begitupun untuk tugas, Pak. Kalau tugas tidak dibuat dua tahap begini, mereka akan ngumpulkannya di tanggal 27 semua, Pak. Iya kan? Dan enggak ada kesempatan lagi kita baca dan mereka proses formatifnya enggak ada. Sehingga saya buat dua tahap begini. Tanggal 25 itu deadline pertama. Tanggal 27 itu baru deadline terakhir. Supaya antara tanggal 25 sampai 27 ada proses formatif dengan kita. Kalau ada formatif dengan kita, berarti kan interaksi kita dengan mahasiswa itu lebih intens. Itulah intinya belajar sebenarnya. Kalau di kampung ini adan pertama dan adan kedua. Jadi jangan salah kalau di kampung itu jam 3 pagi itu udah ada adan. Padahal belum subuh kan gitu loh kira-kira Pak Paisal. Ngebangunin. Iya, di kampung saya kan adan itu, Pak. Jam 3, padahal belum subuh. Gitu kira-kira. Jadi ini imsak gitu ya. Ini udah ininya gitu loh, Pak. Jadi untuk tugas ya saya buat begitu. Kenapa? Karena kecenderungan di kita, Indonesiawi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita deadline-nya tanggal 27, mahasiswa akan ngumpulkan 27. Ketika tanggal 27 ngumpulkan, kita nilai di tanggal 28 langsung, berarti kan prosesnya udah sametip. Tidak lagi ada formatif. Padahal di sini kita fungsinya formatif, formatif kan gitu kepada mahasiswa. Dan ada interaksi yang terjadi. Maka dibuat dua tahap begini. Atau mungkin Pak Paisal nanti dibuat tiga tahap gitu ya. Baik, baik, baik. Gitu. Yang ini ya. Baru masuk di sini ke tugasnya, kita buat di sini tugasnya. Sekaliber yang cukup bagus lah kira-kira seperti ini. Nah, sekarang silahkan ini ke Prop Sumantri dan Rumunadiro, silahkan ditargetkan kapan selesai RPS supaya kita bisa naikkan gitu loh. Kita selek kompetisi aja. Yang lebih dulu bagus ya kita naikkan gitu aja, Prop. Ya, sebelum tanggal 12 sudah jadi. Sebelum tanggal 12 sudah jadi. 12 Agustus, Propunadiro? Ya, 12 Agustus. Oke. Ada rewardnya? Ada rewardnya. Ada rewardnya. Di publikasi. Pak Jero. Pak Jero. Parejo. Parejo. Miniatur Parejo nanti kita beli di pasar itu. Pasar Kemis. Pasar Gemrong. Ya. Jadi teman-teman, mungkin yang ada di partisipan ini, apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Direktur tanggal 12 dimohon. Ada yang belum membuat, barangkali silahkan di, apa nanti dikirim via email. Asap asap as one as possible ke Tika atau ke Karisda. Lalu bagi yang berkas yang lama, 2018, akan direview oleh Pak Wes. Nah, kalau ada juga diharapkan itu untuk diperbaiki secara inisiasi, maka itu akan lebih baik. Saya pikir itu ya, Ibu Direktur. Atau yang tanyakan. Gimana Pak Semantri? Ya. Yang untuk mencapai tanggal target. 12. Ya, dimohon. Apa membuat secara ini. Nanti hasilnya dikirim via email ke Tika atau ke Karisda. Iya, iya betul. Nanti di chat saja di grup ISO sama di chat di dosen-dosen yang hadir di Blended ini. Dikirimnya ke mana. Di RPS Daring kan? Kalau ada pertanyaan dari ini, dari partisipan, mungkin dari... Ya, langsung Jafri ke saya. Langsung Jafri ke saya, Prof. Oh iya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, Jafri ke Pak Wes ya. Ya, ini Pak Budi udah Jafri saya nih dari ekonomi. Terus, siapa lagi nih? Gak apa-apa, saya layani dengan Community of Inquiry saya. Prinsip COI. Halo coy. Assalamualaikum Pak Wes. Assalamualaikum. Saya Mada. Ya, saya gak ada nomor HP-nya Pak Wes. Tapi nanti kalau saya mau bertanya, mau konsultasi, saya bisa Jafri kan Pak Wes? Jangan tanya ke Butian ya. Nomor saya gak ada di Butian juga. Kalau Ibu Marisa di teman-teman UT ada gitu. Nanti saya kasih. Di Tika ada ya, Bu Mada ya? Ya, nanti saya tanya ke Tika aja deh. Ya, di Butian. Nanti saya mungkin konsultasi sama Pak Wes ya, Jafri ya Pak Wes ya. Iya, tapi kan prinsipnya sama seperti kita bikin modul, Bu Mada. Cuman bedanya urayan materinya kita buat dalam bentuk learning objek kan gitu. Prinsipnya kan sama. Ya, tapi nanti kalau mau masukkan ke atas tadi, ke ruang-ruang itu saya minta bantuan Pak Wes. Oke, gampang. Siap. Ya, makasih Pak Wes. Nanti saya minta tolong Tika bantuin Bu Mada gitu. Oke, Pak Wes. Makasih banyak ya Pak Wes ya. Atas bantuannya. Malu makin tua kan selainnya kelupa juga. Itu nomor saya ada di chat ya, Bapak-Ibu sekalian. 0812 90 92 451. Nah, gimana nih? Sekarang lanjutnya gimana Bapak-Ibu? Kita langsung Bapak-Ibu silahkan kerjakan di rumah masing-masing. Dan pembelajaran kita terjadi secara asinkronius. Jika ada pertanyaan, bisa langsung lewat chat gitu ya. Atau Tika, buatin grup aja khusus yang ini. Ya. Ya, dibuat grup aja. Grup blended. Iya, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan, pokoknya saya 24 per 7 Pak Pesal. Siap, Pak Wes. Pak Wes, RPS yang diminta itu kan RPS yang daring ya. Daring. Ya, daring. Tapi saya pesan juga RPS yang luring juga. Karena yang luring juga dibutuhkan untuk akas. Jadi sebaiknya luring dan daring ya. Biar perkawinannya kuat. Terima kasih. Ya, dasarnya kan dari RPS luring yang daring itu kan kita. Karena CP harus ngacu ke PLO ya. Ya. CPO-nya itu harus ngacu ke PLO. Ya. Ya, Pak Wes, terima kasih. Supaya tadi semuanya rumahnya itu sama. Mungkin para dosen, supaya tidak dibuat seperti yang tadi, berbeda-beda rumahnya. Konsep yang sudah Pak Wes berikan itu, kita samakan semua modelnya gitu, Pak. Rumahnya. Ya. Boleh. Pakai yang model yang punya saya saja dulu. Gak apa-apa. Ya. Baik, baik. Seperti itu sudah cukup gitu ya. Yang akan kita pakai. Kalau ada diskusi dan tugas yang kalimatnya panjang, bisa dibuat dilampirkan saja gitu kan. Enak. Sehingga nanti ketika-tika naikkan ke LMS, gak salah apa yang ditulis gitu loh, Pak. Kecuali kalau dosen ingin naikkan sendiri, kayak saya tadi kan tinggal ngetik sendiri. Ya kan enak gitu loh. Nah, ini akan terakhir ini gitu. Baik, begitu ya Pak Wes ya. Jadi, kita sekarang melanjutkan kuadran yang ketiga. Jadi, apa teman-teman bisa... Kerja mandiri. Tugas mandiri. Dan ya, on the progress, on the process, bisa berkonsultasi dengan Pak Wes atau berkolaborasi, maka nanti akan oleh Tika. Mbak Tika akan dibuatkan grupnya. Jadi, demikian. Pak Sementri, izin. Besok Ibu dan Bapak harus hadir. Pak Eko Indrajit akan hadir di daring ini. Baik, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diri. Besok saya nguji skripsi, Prof. Nadiroh, dari pagi sampai sore. Tapi saya ikut double aja gitu sambil nguji. Iya, ini saya double nih sambil nguji terbuka. Saya juga ini harusnya keunhan kan. Ibu tadi keunhan nggak? Ini kan harusnya Ibu keunhan. Kemarin, kemarin sudah. Fotonya ntar saya kirim. Saya digantikan yang lain, karena hari ini harus dampingin Ibu, jadi saya nggak keunhan siang ini. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Terima kasih Pak Wes yang dengan Pak Sabar menemani kami. Juga terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita jalani, Pak, bermanfaat bagi kita semua. Demikian, untuk sesi kedua ini, kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, 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 Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wes dan Ibu Bapak semua. Terima kasih, Prof. Sumantri. Terima kasih, Ibu Direktur. Terima kasih, Ibu Bapak.